Kami lanjutkan sedikit lagi ini yang boleh. Saudara ahli, sekarang kami masuk soal ke pembuktian. Di bagian proses pembuktian, salah satu keterangan yang dimintakan adalah keterangan terkait saksi pelaku yang direkomendasikan sebagai justice collaborator. Pertanyaan kami kepada saudara ahli, apakah ada perbedaan bobot atau scoring kualitas pembuktian atau keterangan yang disampaikan oleh saksi yang merupakan atau yang mendapat rekomendasi justice collaborator dengan saksi lain yang menyampaikan keterangan juga di persidangan. Dan apakah keterangan seorang saksi pelaku yang JC, dia boleh berdiri sendiri dan boleh berbeda sama sekali dari keterangan saksi yang lainnya dan tetap menjadi prioritas keterangan yang digunakan? Mohon penjelasan dari saudara ahli. Baik, menurut pendapat saya tidak ada satu aturan pun atau bahkan tidak ada satu pendapat pun dalam doktrin yang ditemukan yang menyatakan bahwa justice collaborator itu kualitas atau nilai keterangannya sebagai saksi itu berbeda dengan saksi yang bukan sebagai justice collaborator. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan sekalipun dia adalah justice collaborator ya, keterangan dia itu sama nilainya dengan keterangan-keterangan saksi yang lain yang bukan justice collaborator. Baik kan? Baik. Jadi yang diuji soal bahwa sebuah informasi itu layak dipertimbangkan sebagai bukti apakah dari siapa yang menyampaikan atau kesesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain, antara kesaksian yang satu dengan alat bukti yang lain? Bagaimana menurut saudara ahli? Kalau soal kesesuaian antara satu fakta dengan fakta yang lain antara satu keterangan dengan keterangan yang lain ini nantikan akan menjadi apa yang dalam alat bukti kita kenal dengan nama petunjuk. Itu akan digunakan oleh hakim sebagai sarana untuk menimbulkan keyakinannya dalam alat bukti yang disebut sebagai petunjuk. Baik. Di dalam pembuktian kalau ini kita bicara soal 340, 338 saudara ahli apakah pembuktian untuk semua unsur itu harus dibuktikan kalau dua bukti yang cukup, dua alat bukti cukup digunakan untuk membuktikan seluruh unsur atau masing-masing urayan unsur, elemen dalam delik harus dibuktikan dengan masing-masing dua alat bukti minimal? Tadi di awal saya menjelaskan bahwa hukum pidana Indonesia menganut paham atau teori dualistik yang memisahkan antara perbuatan, tentu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau wederatelik dengan pertanggung jawaban pidana yang salah satu elemen pentingnya adalah kesalahan. Nah, dalam rumusan tindak pidana itu ada frasa yang menunjuk kepada perbuatan, ada frasa sebagai unsur yang menunjuk kepada pertanggung jawaban. Nah, dikaitkan dengan sistem atau sistem minimum alat bukti, maka tentu konsekuensinya adalah semua unsur yang ada dalam pasal itu harus didukung oleh minimal dua alat bukti. Unsur kesengajaan harus dengan dua alat bukti, unsur dengan direncanakan terlebih dahulu harus dengan dua alat bukti, kemudian unsur menghilangkan nyawa orang lain harus didukung oleh dua alat bukti. Meskipun pada akhirnya buktinya itu masih merupakan bukti yang sama, akan tetapi harus secara konkret menunjuk kepada unsur dari delik yang akan dibuktikan itu. Jadi intinya, masing-masing unsur yang ada dalam delik itu harus didukung oleh minimal dua alat bukti. Ini bagian terakhir dari saya, saudara ahli. Apabila tadi harus dibuktikan masing-masing unsur lewat dua alat bukti, unsur elemennya, dan dalam fakta persidangan, jika dalam fakta persidangan kemudian itu tidak bisa dibuktikan, apa yang didakwakan dengan pasal yang dituduhkan tidak bisa dibuktikan, apa konsekuensinya, saudara ahli? Kalau pasal yang didakwakan itu, sesuai dengan azaz hukum yang menyebutkan aktori inkumbit onus probatio, atau onus probandi, siapa yang mendakwa, maka dia harus membuktikan dakwaannya. Nah, pada ketika dia tidak bisa membuktikan dakwaannya, konsekuensinya orang yang didakwa itu harus diponis bebas. Demikian.